Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu dan di video hari ini saya akan membahas beberapa parfum dari Frequence World dan ada satu lagi dari Latava untuk teman-teman semua yang penasaran varian apa saja yang akan saya bahas hari ini, silahkan di semua videonya sampai selesai Awalnya saya membeli Diken di Diken Satu mili, yang saya beli itu inilah Cherry Frequence World, kemudian F Le Parfum kemudian Bakara Satin Oud ya, Bakara Satin Oud kemudian Suave yang Le Parfum, kemudian saya dapat Free Diken Latava Nasib dan setelah saya mencoba Diken yang saya beli, sebenarnya saya ingin beli full bottle-nya supaya bisa direview di Youtube dan secara kebetulan teman saya sudah punya beberapa varian yang full bottle-nya jadi saya pinjam full bottle-nya yaitu Bakara Satin Oud kemudian Lush Cherry dan ada satu full bottle ini yang Mocha Wood saya tidak mau beli Diken ya cuma kebetulan karena sudah ada full bottle-nya Mocha Wood jadi sekarang saya review dan saya juga akan mereview Latava ya saya jadikan satu saja di video hari ini Latava yang Nasib itu adalah Jups dari Nishan dan yang akan saya bahas yang last cherry ya ini harganya Rp210 ya kurang lebih kemudian konsentratnya ini Oud Parfum isinya tuh 80 ml terus di belakangnya ada ingredients di bawahnya tuh ada expired date-nya ini tanggal berapa expired date-nya Rp10.2027 di atasnya ada logo dari Fragrance World dan botolnya seperti ini botolnya tuh hampir sama sih sama Tom Ford yang Lush Cherry di atasnya ada logo dari Fragrance World di bawahnya Made in UAE sticker seperti di varian lainnya dan langsung saya spray ya cap-nya plastik ringan terus di sprayer-nya ada logo FW ya Fragrance World langsung saya spray dan ini di spray memang basah tapi tidak oily dan langsung cepat langsung cepat meresap oke di opening-nya ini sudah mirip banget sama Tom Ford yang Lush Cherry saya dulu punya aslinya yang Tom Ford Lush Cherry kemudian saya jual karena waktu itu waktu beli cukup mahal dan waktu jual pun juga masih masih lumayan lah tidak tidak rugi-rugi banget jadi pas saya coba yang Lush Cherry versi Fragrance World saya bersyukur Tom Ford saya sudah saya jual karena di opening-nya ini kemiripannya bisa saya bilang 97 dari opening-nya ini wangi-nya itu wangi cherry buah cherry itu buah cherry yang seperti di kwetar kalau kalian sudah mencoba parfum mikonos yang dolce cherry ini wangi di opening-nya mirip sama dolce cherry itu wangi black cherry dicampur apa ya ini wangi-wanginya itu kayak dicampur alkohol dan memang sih sedikit mengingatkan sama sirup obat batuk anak-anak yang ngerasa cherry karena wangi alkoholnya itu kayak wangi obat batuk kalau dibilang fresh ya cukup fresh tapi fresh ini adalah fresh yang strong kemudian di fase tengahnya itu mulai wangi manis dari vanila wangi-wangi kacang-kacangan kemudian di kering-nya baru mulai wangi wudi dan wangi cherry-nya itu sampai di kering-nya pun juga masih bisa dirasakan jadi wangi cherry di last cherry-nya ini benar-benar strong banget kalau dipakai siang hari sebenarnya bisa sih ya cuman untuk pemakaian di dalam ruangan yang ber AC lebih enaknya sih memang dipakai di sore hari ke malam hari kalau saya karena kalau di siang hari itu kayaknya terlalu strong sweet-nya benar-benar apa ya kuat banget dan untuk umur cocoknya sih dipakai untuk umur di atas 17 tahun kalau untuk anak remaja SMP kurang cocok jadi untuk SMA lah kelas 2 SMA kelas berapa sih sekarang kalau kelas 2 SMA kelas 11 ya sudah mulai bisa pakai untuk yang last cherry dan untuk SPL siasnya meninggalkan jejak sekitar 2 jam sampai 3 jam ini lama banget meninggalkan jejaknya kemudian projection-nya itu bisa sampai 2 meteran tergantung berapa kali kalian curut kalau saya sendiri kemarin curut sekitar 8-10 curut itu bisa 2 meteran lebih kemudian longevity-nya di saya kisaran 5-7 jam dan saya pakai ini lebih sering di malam hari jadi awet banget di kulit saya kalau saya pakai di malam hari dan yang berikutnya saya pilih yang Bakara Satin Oud dan di atasnya ini tulisannya Maison Eau de Papang Favoris Sater kalau aslinya kan Maison Francis Gujan jadi kadang-kadang kalau baca nama varian di Frequenzul itu saya suka ketawa-ketawa aja sih jadi semacam apa ya kayak guyonan gitu ya ini sebentar saya bukannya ini agak lama ini harap bersabar oh ya ini ukurannya 100 mili dan harganya harganya juga sama sih di kisaran 200 ribuan saya tuh berpikirnya untuk yang varian yang mirip sama MFK itu di 300an ternyata justru 200an dan box keduanya ini seperti ini warnanya gold kita buka lagi di dalamnya seperti itu nah ini dia botolnya botolnya juga mirip mirip sama MFKnya di atasnya ada logo dari Frequenzul di bawahnya sticker Frequenzul kemudian ini ini juga ini bagus ini nempelnya benar-benar nempel bagus jadi kalau dipikir-pikir ya daripada beli fake parfum dengan harga biasanya kalau fake parfum itu hampir mendekati harga hasilnya atau mungkin sekitar setengah setengah harga dari parfum hasilnya kalau saya pikir sih ya mungkin lebih apa ya lebih baik beli yang fragrance word ini saya tidak menyarankan cuman kalau saya pribadi daripada saya ditipu kena beli parfum fake yang harinya itu 50% dari harga aslinya lebih baik saya beli fragrance word dan di depannya ini ada tulisan meso eau the pava favorisator bakar satin ute 100 ml dan oh iya ini capnya ringan banget jadi kalau yang aslinya itu kan berat yang ini itu ringan ya harga pasti bawa rupa dan ini juga komposisinya pun juga sebenarnya saya tidak tahu apa saja komposisinya di parfum ini berapa persentase dan sekianya itu kan hanya mereka yang tahu ya fragrance word yang tahu wanginya ini juga bisa saya katakan di opennya mirip 97% mirip sama bakar ada yang satin ute wangi ute di fragrance word kalau dibandingkan sama ute satin mood nya memang lebih lebih apa ya lebih di dalam yang fragrance word ini setelah 10-15 menitan wangi vanila sudah mulai muncul kalau selama ini kalian bingung cari parfum yang wanginya itu mewah elegan yang bisa kalian pakai dengan penuh percaya diri ke tempat-tempat pesta ke acara yang resmi nah ini kalian bisa mencoba yang bakar satin ini kalau dipakai benar-benar bisa dinotis orang lain karena SPL nya ini bagus banget untuk shias ini bisa meninggalkan jejak 3 jaman lebih kemudian untuk projection nya ini bagus banget kalau kalian spray ini 10-12 curut benar-benar mabul kemudian untuk lonja fitinya di saya ini kisaran 6-7 jam di kulit kalau kalian kombinasi di baju ini bisa 2 hari yang bisa masih nempel di baju kalian dan untuk umur ini cocoknya dipakai untuk yang sudah dewasa di atas 20 tahun kemudian enaknya dipakai di malam hari dan di acara setengah resmi dan resmi dan saya spray di tisu oke ini kalau saya nonton review beberapa reviewer luar negeri yang mocha boot ini mereka bilang juts dari yang hero bodisinya The victorius cuman kalau pas dirasa rasa karena saya belum tau ya parfum yang hero bodisi victorius itu jadi yang saya rasakan ini malah mirip sama mental intense cafe ini itu wangi kopi coklat sama vanilla yang dicampur dan mirip banget sama mental intense cafe wangi rose nya juga enak dan banyak orang yang bilang versi mocha wood justru lebih enak daripada yang intense cafe dan saya juga setuju sih karena ini wangi rose nya lebih enak di mocha wood daripada di intense cafe dia kalau di saya ini rose nya gak terlalu strong ini wanginya juga lumayan busi di hidung saya jadi dua parfum busi hari ini menurut saya itu yang mocha wood sama yang last cherry kalau kalian sudah tahu parfum mental intense cafe dan berharap ada parfum lain yang juga mirip wanginya coba yang mocha wood tapi ini sudah langkah sekali kalau ada yang jual dengan harga hampir sama dan itu adalah toko terpercaya bisa langsung kalian check out kalau versi lokalnya yang mirip dengan mental intense wood itu ada cafe yang river wood cuman kalau yang mocha wood ini dia lebih ke kopi lebih ke kopi sedangkan kalau yang river wood lebih ke vanilla untuk klasifikasi umur yang bisa pakai untuk mocha wood ini anak-anak SMA di range 17 tahun ke atas sudah cocok pakai kemudian kapan waktu pemakaian terbaik kalau bagi saya di malam hari kemudian SPL untuk yang mocha wood ini bagus banget bis banget kalau bisa saya kasih nilai yang mocha wood ini SPL nya 10 per 10 kemudian saya lanjutkan yang diken yang swa swaf de parfum jadi kalau versi fragrance word yang swaf itu ada 2 swaf forman itu yang dupes dari sauvage yang edite sedangkan kalau yang de parfum itu yang dupes dari sauvage yang edite saya pilih yang de parfum ini wanginya mirip banget sama diol sauvage wanginya itu wangi fresh cara citrus fresh ini seperti fresh shower gel warm spicy juga terus ada wangi wangi lavender sedikit aromatik kemudian ada wangi vanila ini wangi yang maskulin manly kategori untuk cowok-cowok dewasa cocok banget dipakai untuk ke kantor setengah resmi ke resmi kemudian untuk SPL nya untuk yang swaf de parfum bisa isi masuk kategori moderat kemudian saya lanjutkan yang F le parfum yang F le parfum adalah jups dari songlorong yang Y cuman yang Y itu kan ada banyak ya ada yang offresh ada yang EDT EDP le parfum dan kalau yang F le parfum ini kalau dari namanya itu mirip-mirip ke yang Y le parfum tapi ketika dibaca notes nya itu justru notes nya itu mirip sama yang Y EDP dan ketika dicoba wangi dari F le parfum ini enggak mirip sama yang EDP jadi miripnya ini justru mirip sama yang mirip EDT yang mirip EDP yang mirip le parfum karena yang Y dari EDT EDP sama le parfum itu DNA nya sama dan di parfum F le parfum dan fragrance world ini dia punya DNA yang sama dengan EDT EDP sama le parfum jadi saya enggak bisa bilang ini benar-benar murni mirip sama yang EDP Y yang EDP wanginya kalau di saya ini wangi budi terus agak aromatic fresh terus warm spicy ada sedikit wangi tonka sih manis manis tonka dan saya suka tipikal wangi parfum F le parfum ini masuk juga tipe-tipe parfum yang maskulin kalau disuruh milih saya lebih seneng wangi yang F le parfum daripada yang suah mungkin karena wangi suah itu pasaran ya banyak sekali orang yang pakai entah itu mereka pakai original entah itu mereka pakai jubes entah itu mereka pakai refill tapi kalau di jalan-jalan sering sekali saya nyum wangi parfum suah jadi kalau disuruh milih dari frekuens suah lebih baik saya pilih yang F le parfum daripada yang suah dan yang terakhir saya bahas yang latafa nasyid karena mumpung hari ini saya bahas untuk weekend untuk yang latafa nasyid ini dupes dari Nishan Ani Nishan Ani sendiri saya hanya pernah mencoba weekend dan agak lupa sebenarnya ini kalau dari versi nasyid versi nasyid ini enak banget kalau di opening ini lumayan spicy tapi fresh juga jadi fresh spicy dan spicy nya itu spicy ginger ginger sama pink pepper fresh nya pun juga fresh dari bergemut setelah wangi fresh spicy sekitar 1 menit 1 menitan itu sudah langsung wangi balsamic balsamic ke arah herbal dan wangi balsamic ke arah herbal ini ngingetin saya sama parfum ataraxia yang alas purwo sama rimba jagal jadi kalau teman-teman suka wangi balsamic nah di fase tengah dari nasyid ini ada wangi balsamic yang kalian cari sejujurnya sih agak sedikit menggaguh wangi balsamic nya di nasyid ini karena lumayan kencang wangi balsamic nya dan saya mesti bersabar menunggu sampai dikering karena dikering nya itu baru mulai muncul wangi vanilla wangi powdery enak enak powdery terus ada wangi tipis dari rose ada wangi woody jadi saya benar-benar bisa menikmati itu pas dikering kalau di saya sih ini masuk wangi wangi yang calming dan enak banget ini dipakai seharian penuh tapi lebih enak dipakai di dalam ruangan dipakai kerja cocok banget dipakai ke acara acara yang resmi cocok banget untuk umur ini lebih cocok dipakai untuk orang dewasa di atas 20 tahun untuk SPL nya ini lumayan strong kalau share nya masih berasa cuma karena ini saya gak bisa nyemprot banyak banyak kemudian kalau projection nya bisa sampai 2 meteran dan untuk lonje fiti nya di saya ini kemarin saya spray sekitar 10 10 curut itu bisa awet 7 jaman dan ini saya sudah beli full bottle nya cuman belum sampai di Bali mudah mudah kalau sudah sampai akan saya buatkan video singkat untuk yang latafa nasib ini karena wangnya benar-benar enak banget dan saya pikir ini lumayan mirip sama yang Nishan Ani karena saya tidak punya Nishan Ani nya disini jadi saya tidak bisa langsung membetalkan terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah menonton pembahasan parfum fragrance ditambah satu latafa panel hit dan jika masih ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar atau kalian bisa di Instagram bagi teman-teman yang punya TikTok jangan lupa follow TikTok saya ini saya bermulai untuk membuat review parfum singkat di TikTok mohon supportnya dan kita ketemu lagi di review parfum berikutnya selamat salam wangi dan bye bye